Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Sering orang bertanya-tanya Bagaimana hukumnya membakar menyan Atau membakar dupa Perlu kita ketahui Menyan itu merupakan bahasa Jawa Tapi kalau bahasa modernnya Adalah aromaterapi Membakar sesuatu Yang nanti menghasilkan asap Dan asap itu memiliki aroma tersendiri Aroma yang macam-macam Nah membakar menyan Atau aromaterapi Adalah sesuai dengan niatnya Karena itu sebetulnya hanyalah Wawangian Kalau niatnya adalah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW Maka itu suatu yang sangat bagus Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW mensunahkan seorang muslim Handaknya dia dalam keadaan harum Dan Islam mencintai Keharuman, kebersihan Karena itu kalau dia membakar menyan Untuk mengharumkan ruangan Mengharumkan dirinya sendiri Maka itu sunnah Sehingga ketika dia berdoa Ketika di suatu majlis Dia bakar menyan Dia bakar gahru Dia bakar dupa Atau bukur dalam bahasa Arab Atau aromaterapi dalam bahasa modern Untuk mengharumkan ruangan Sehingga orang lebih khusyuk dalam berdoa Agar para malaikat senang Maka itu sunnah yang sangat dianjurkan Maka jangan dikatakan Orang yang bakar menyan Dia telah berbuat musyrik Orang yang bakar menyan Dia telah menyekutukan Allah Di mana letak menyekutukan Allah Tidak ada Karena niatnya adalah Untuk mengagumkan sunnah Nabi Muhammad SAW Agar harum Wangi Lebih khusyuk Dan hati pun merasakan kenyamanan Semoga barakah dan manfaat Walaupun sedikit InsyaAllah diberkati oleh Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!